Rahasia Hiolo Kemala Jilid 11 Sepanjang pembicaraan itu berlangsung, Hoa In Leong dengan pandangan matanya yang tak berkerip selalu mengawasi setiap gerakan dan tingkah laku Kiu Im Kau Chu, mendengarkan pula setiap perkataan yang diucapkan olehnya. Dari hasil pengamatannya itu, kesan pertama yang melintas dalam benaknya adalah Kiu Im Kau Chu seorang perempuan itu berotak brilian dan betul-betul seorang musuh yang sukar ditandingi. Sekalipun Kiu Im Kau Chu memuja ayahnya setinggi langit dan menunjukkan sikap hormatnya, akan tetapi Hoa In Leong juga bukan seorang pemuda yang bodoh, makin melangit pujian perempuan itu makin tinggi kewaspadaannya terhadap orang tersebut. Apa yang sebenarnya telah terjadi demikian ia terpikir dalam hatinya, jelek-jelek Huan Tong adalah seorang Tong Chu perkumpulan Kiu Im Kau. Lagipula dia pun kedudukannya sebagai seorang tamu kehormatan, tidak sepantasnya kalau Kiu Im Kau Chu mengucapkan kata-kata masih banyak mengandalkan dirimu dalam persoalan dan sebangsanya dihadapan orang lain. Sebenarnya apa yang dia butuhkan sementara pikiran masih melayang kesana kemari memikirkan sersoalan itu, dengan suara lantang Kiu Im Kau Chu telah berseru kembali, Hoa Siow Hiap, harap engkau datanglah sebentar kemari pada saat kebengisan dan keseraman yang menghiasi wajah Kiu Im Kau Chu sudah lenyap tak membekas, sebagai gantinya senyum manis penuh menghiasi ujung bibirnya, caranya berbicara pun halas dan penuh keramah tamahan. Agak tertegun Hoa In Leong menghadapi keadaan seperti itu, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun maksud tersebut akhirnya diurungkan, sesaat lamanya dia bingung dan merasa kehilangan pegangan. Kami tak mau ke situ tiba-tiba terdengar Coa Chong Gi menyahut dengan suara nyaring. Tapi aku kan tidak suruh engkau yang datang kemari kata Kiu Im Kau Chu sambil tertawa. Untuk sesaat Coa Chong Gi tertegun, kemudian sahutnya, tapi, tapi, itu toh sama saja, kenapa kami harus menuruti perkataanmu K.A.A.A. Kamu ini benar-benar seorang manusia yang tak tahu aturan damperat Kiu Im Kau Chu sambil tertawa jelek-jelek. Aku kan seorang nenek tua, sekalipun ada persoalan yang hendak dibicarakan, masa orang tua yang mesti menghampir yang muda? Itu kan namanya tak tahu sopan santun betul juga perkataan itu. Yang lebih muda sepantasnya menghormati orang yang lebih tua dan sewajarnya pula kalau yang lebih muda yang menghampiri orang yang lebih tua, bukan orang yang tua menghampiri orang muda, karena memang begitulah menurut tata kesopanan dan adat seorang manusia yang benar. Coa Chong Gi jadi terbelalak dan gelagapan setengah mati, dia tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Masuk di akal juga perkataannya itu akhirnya Hoa In Leong berbisik dengan lirih mari kita kesitu selangkah demi selangkah dia maju ke muka dengan langkah lebar. Dalam keadaan begini, Coa Chong Gi sudah kehilangan pegangan. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia mengikuti juga di belakang rekannya dan menghampiri nenek itu. Hoa Kong Chu, kau harus berhati-hati mendadak si nona berbaju hitam itu berteriak dengan gugup, perempuan itu berhati palsu dan menyembunyikan goloknya di balik senyuman, sudah pasti dia menaruh maksud-maksud jahat terhadap dirimu. Mendengar seruan tadi, Kiu Im Kau Chuson tak tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 nona cilik, agaknya kau sangat memperhatikan keadaan hoa siyau hiapnya. Jangan-jangan ada men, kodanya. Merah padam selembar wajah nona baju hitam itu karena jengah. Aku, aku, gumamnya tergagap. Jangan memperdulikan obrolan perempuan itu tuh kasih nil perempuan jelek itu dengan ketus. Kita tidak akan menghawatirkan keadaan siapapun juga Kiu Im Kau Chuson tertawa terbahak-bahak. Dia seperti akan mengucapkan sesuatu lagi, tapi sebelum sepatah dua patah kata sampat diucapkan, Hoa In Leong telah tiba di hadapan mukanya. Hoa In Leong menjumpai Kau Chuson demikian ia berseru sambil memberi hormat. Bila Kau Chuson hendak menyampaikan sesuatu silahkan saja diutarakan secara belak-belakan. Ketahuilah kedua orang perempuan itu adalah orang yang berada di luar garis batas-batas persoalan ini. Jadi sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini. Bila Kau Chuson masih juga bersilat lidah terus dengannya, maka hal ini mungkin akan merusak martabat serta nama baik Kau Chuson setelah mendengar kata-kata yang tegas itu, Kiu Im Kau Chuson baru menarik kembali gelap tertawanya. Dengan wajah serius dia amati wajah si anak muda itu, kemudian sambil tertawa pujinya, Kau memang gagah bocah muda, tampaknya kegagahan dan keberanian ayahmu telah diwariskan semua kepadamu. Aku tahu bahwa usiaku masih muda kata Hoa In Leong dengan muka bersungguh-sungguh. Sekalipun demikian, aku tidak berani berbuat semena mena dengan gagah bahwa. Kau memang seorang bocah yang bersemangat puji Kiu Im Kau Chuson lagi sambil mengangguk. Apakah engkau adalah loji dari keluarga Hoa? Putra Hoa Tian Hang yang dilahirkan Pekun Gi mendengar nama ibunya langsung disinggung. Hoa In Leong segera menunjukkan wajah tak senang hati, sepasang alis matanya berkenyit. Aku tahu kau cuh datang kemari karena ada maksud dan tujuan tertentu. Karanya, aku sendiri rasanya juga tak ada kepentingan untuk mengelabui dirimu. Tapi aku harap di hadapan putra seseorang, lebih baik janganlah kau sebut nama ayah ibuku secara langsung, karena tindakan semacam itu hanya akan merosotkan kedudukan dan gengsi kau cuh di depan mataku. Kiu Im Kau Chuson tergelak-gelak karena kegelian. Haa, 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 anak muda, kau ini memang lucu amat katanya, kalau ku tinjau dari usiamu, sudah jelas engkau adalah seorang pemuda. Sebagai seorang pemuda sudah sewajarnya kalau bersikap supel, terbuka dan riang gembira. Kalau caramu bersikap dengan orang selalu sok-sokan macam. Begitu, tanggung orang akan merasa jemuh menyaksikan tingkah lakumu itu aku sama sekali tidak bermaksud untuk membaiki atau mencari muka terhadap kau cuh tukas anak muda itu ketus. Oh, tentu saja. Tentu saja. Aku juga tahu bahwa hal ini tak mungkin akan terjadi pada dirimu, sebab pada hak kekatnya aku adalah musuh bebuyutan dari keluarga Hoa kalian setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ujarnya lagi, walaupun demikian, ada satu hal yang ingin juga ku beritahukan kepadamu. Tahukah engkau bahwa aku sangat senang dan cocok sekali dengan watak ibumu. Tempo dulu aku ada hasrat untuk menerimanya sebagai muridku dan mewarisi semua ilmu silatku. Sayang oleh karena ibumu begitu tergila-gila kepada, kata selanjutnya tentulah, kepada ayahmu dan sebagainya dan sebagainya, tapi lantaran ucapan tergila-gila itu sudah cukup menyakitkan hati Hoa Ing-Liong, maka dengan tak sabaran lagi di alantes menukas di tengah jalan, sudah, kau tak usah banyak bicara lagi. Urusan yang sudah lewat biarkan saja lewat, kenapa musik kau ungkap-ungkap lagi dalam keadaan semacam ini? Kalau ada urusan penting, lebih baik bicarakan saja urusan pentingmu kiuim kau tersenyum. Baiklah katanya kemudian, baik-baik kah nenekmu selama ini? Apa kabar dengannya? Terima kasih atas perhatianmu, beliau dalam keadaan sehat walafiat, jawab Hoa Ing-Liong ketus dan singkat. Tampaknya dia mulai muak terhadap musuhnya itu. Bagaimana pula dengan ayah ibunya kembali kiuim kau cu bertanya? Sehat semua tiba-tiba pemuda itu merasakan gelagat kurang betul. Semestinya kiuim kau cu akan membicarakan soal-soal yang penting, tapi mengapa dia hanya menanyakan tentang kesehatan anggota keluarga Hoa? Bukankah hal ini terasa janggal sekali? Karena curiga, tanpa terasa kewaspadaannya timbul kembali, sikapnya jadi lebih berhati-hati. Sementara sepasang matanya mengamati laut wajah kiuim kau cu tanpa berkedit. Kiuim kau cu tertawa hambar. Sejak keluarga Hoa kalian hidup mengasingkan diri di perkampungan Liuk Soat San Ceng, tampak-tampaknya semua anggota keluarga jarang sekali melakukan perjalanan lagi dalam dunia perselatan. Sebenarnya sudah beberapa kali aku berhasrat untuk berkunjung ke perkampungan kalian sekalian menengok ibumu. Tapi setiap kali rencanaku itu selalu kubatalkan karena aku tak berani bertindak secara gegabah, aaaai. Tampaknya kami memang tak berjodoh, terpaksa niatku tersebut harus dipadamkan sampai di sini saja Hoa In Leong berkerut kening, pikirnya dalam hati, kau cu ini sejak awal sampai akhir selalu berkeluh kesah, berbicara bolak-balik yang dipersoalkan juga masalah-masalah yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan masalah pokok. Apa gerangan yang sebenarnya ia rencanakan? Atau mungkin ia memang mempunyai rencana atau siasat-siasat tertentu? HMMM, kau ada kesabaran untuk itu, sayang kesabaranku dalam soal tersebut terbatas sekali, tak sediaku bersilatidah terus-menerus dengan kau. Karena berpikir demikian, maka dia lantas menengadah lalu tegurnya, kau cu, tolong tanya apakah engkau kenal dengan seorang jago persilatan yang bernama Kyumya Kiamke, jago pedang bernyawa rangkap 9 tentu saja kenal. Eh, 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 bukankah orang itu telah meninggal dunia perempuan itu balik bertanya. Diam-diam Hoa In Leong menggigit bibir menahan rasa gemas dan mendungkolnya, dia mengangguk. Ya, benar, dia orang tua memang sudah meninggalkan dunia. Siok Cheo Boku juga ikut menghembuskan napas penghabisan. Konon Siok Cheo Boku itu adalah Ye U Beng Tian Chu, Tia O Chu Istana Neraka, dari perkumpulan kau cu di masa lalu, apakah berita itu juga benar betul Kyum kau cu mengakui secara berterus terang, karena dia cinta kepada suma Tiang Ching maka perempuan itu sudah berhianat kepada perkumpulannya dan kabur dengan suma Siok Yamu itu. Mereka menetap di kota Lok yang setelah kawin. Ye, ah, ah, ah. Selama 20 tahun terakhir, peristiwa itu merupakan dua peristiwa yang paling menyakitkan hatiku. Engkau ingin tahu peristiwa lain yang selalu membuat aku jadi denem? Itulah peristiwa kaburnya. Kyok Teng Hu Jin Ku ingin lantaran dia juga jatuh cinta kepada ayahmu. Sebenarnya Hoa In Leong ingin sekali mengetahui persoalan yang menyangkut diri Kyok Teng Hu Jin, akan tetapi kondisinya saat ini tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat demikian. Karena untuk membawa pembicaraan ke pokok pembicaraan yang sebenarnya dia sudah harus bersusah payah lebih dahulu, tentu saja setelah persoalan kembali ke polos yang dikehendakinya, ia tak ingin bahan pembicaraan tadinya leweng lagi ke masalah lain. Karena itu setelah berhenti sebentar, dengan dingin ujarnya lagi, menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan, semua orang menanggap bahwa sumasokyaku suami istri mati terbunuh atas perintah dari kau cu, bagaimanakah penjelasan kau cu tentang kabar berita itu? Jadi orang persilatan menyiarkan begitu kata Kyu Im kau cu tetap tenang sebenarnya kabar itu memang tak ada salahnya. Sebab bagaimanapun juga ku agihun, maksudnya Ye U Beng Tiang Chu atau istri dari suma Tiang Ching adalah pengkhianat dari perkumpulan kami. Bila kau utus orang untuk membereskan jiwanya, itu juga pantas. Toh bagaimanapun juga aku cuma meninda anak buahku sendiri menurut peraturan perkumpulanku, apa salahnya dengan peristiwa itu mula-mula Hoa In Leong agak tertegun, menyusul kemudian dengan suara nyaring bentaknya, HMMM. Itukah alasanmu dalam melakukan pembunuhan keji tersebut? Aku ingin bertanya kepadamu, apakah Kyu Miya Kiam Kek juga merupakan anak buah perkumpulanmu? Kyu Im kau cu tetap tenang di atas senyum malah, Kyu Miya Kiam Kek berani membawa lari anak gadis orang sehingga mengakibatkan perkumpulan kami. Ini kehilangan seorang Tiam Cu yang mengakibatkan kekuatan perkumpulan kami merosot sekali. Maka jika ku cari Biang Keladinya. Dalam kegagalanku, orang itulah Biang Keladinya. Andai kata di dunia ini tiada Kyu Ma Kiam Kek, tentu saja Kuagi Taun tak akan berhianat dan kawin lari dengannya. Andai kata dia tidak kawin lari maka kekuatan dari perkumpulan kami pun tak akan mengalami kemerosotan hebat. Coba bayangkan sendiri tidak pantaskah ku lenyapkan Biang Keladi dari peristiwa itu. Hoa In Leong benar-benar amat gusar, hawa amarah yang berkecambuk dalam tubuhnya serasa menyesakan nafas. Dia menghembuskan nafas panjang-panjang, maksudnya untuk sedikit mengurangi tekanan dalam dadanya, setelah itu dengan suara nyaring kembali bentaknya, membuat-buat alasan untuk menjatuhi hukuman kepada orang yang tak bersalah, itulah yang bisa dilakukan manusia-manusia macam kau, hektometer. Nyonya Yui itukah pembunuhnya yang diartikan pembunuh tak lebih hanya pesuruh dalam melaksanakan perintah, buat apa kau tanyakan tentang dia? Tiba-tiba gadis cantik jelitampak bidadari dari kahyangan itu menyela sambil mendengus dingin. Dengusan itu benar-benar dingin, sedingin salju dari kutub utara. Gadis itu cantiknya memang cantik, tapi dinginnya cukup membuat badan orang jadi menggigil. Sejak tiba di sana dia cuma berdiri kaku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bukan saja tidak berbicara, senyum pun tak pernah. Tapi setelah tiba-tiba saja berbicara, suasana lebih dingin dari salju dikutub. Kendatipun nadanya merdu seperti kelilingan, akan tetapi kedengaran dalam telinga orang seperti desingan angin dingin yang merasuk sampai ke dalam tulang. Kejut dan heran Hoa In Leong menghadapi manusia sedingin itu. Cepat sinar matanya dialihkan ke atas wajah Nona tadi. Bagaimanapun juga ia tak percaya kalau kata-kata yang sangat dingin tadi diucapkan oleh Nona secantik bidadari itu. Setelah termenung beberapa saat, tiba-tiba ia bertanya, tolong tanya, siapakah Nona Tianju Istana Neraka Bwe Suyuk jawab gadis cantik itu dengan nada tetap dingin. Mendengar nama itu, Hoa In Leong makin terkejut. Oh 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 oh. Jadi perempuan ini adalah Tianju Istana Neraka dari perkumpulan Kiu Im Kau pikirnya. Perlu diketahui, susunan organisasi dalam perkumpulan Kiu Im Kau di masa lalu terdiri dari Seng Kau Chu sebagai pucuk pimpinan dengan dua istana dan tiga ruangan besar sebagai pembantu-pembantunya. Kedua istana yang dimaksudkan adalah Istana Neraka dan Istana Penyiksaan. Sedangkan tiga ruangan terdiri dari ruang propaganda, ruang penerimaan anggota serta ruang kesejahteraan anggota. Para Tianju dan Tong Chu yang mengepalai kedua istana dan ketiga ruangan besar itu merupakan panglima-panglima tertinggi dalam perkumpulan Kiu Im Kau dengan kedudukan langsung di bawah kekuasaan Kau Chu. Tapi kalau dibicarakan dari tingginya kedudukan serta lihainya ilmu silat, maka tak bisa diragukan lagi Tianju Istana Neraka lah yang terhitung manusia nomor satu di bawah kedudukan Kau Chu. Hoa In Leong adalah loji dari keluarga Hoa di perkampungan Liu Soat San Cheng dalam belangan Bukit In Tiong San, tentu saja sedikit banyak dia mengetahui juga tentang persoalan-persoalan itu. Padahal Nona yang berada di hadapannya sekarang baru berusia 6-17an, tapi mengakunya sebagai Tianju Istana Neraka dari Kiu Im Kau tak heran kalau anak muda itu merasa amat terperanjat. Kejut dan heran jadi satu kejadian, watak romantisnya juga merupakan kejadian yang lain. Hak kekatnya kecantikan wajah Tianju Istana Neraka Bue Suyuk memang tak terkirakan. Tak heran kalau Hoa In Leong jadi termangu-mangu dibuatnya. Untuk sesaat dia jadi melamun, benaknya terasa kosong dan penuh diisi oleh lamunan yang beraneka macam. Timbul pikiran dalam benaknya untuk memeluk pinggangnya yang ramping itu dan mencium bibirnya yang bumil. Tiba-tiba terdengar Kiu Im Kau Chu tertawa. Hoa Siow Hiap dia menegur coba pandanglah Tianju Istana Neraka Kau ini, cantikah dia terkesima Hoa In Leong memandang kecantikan Nona itu, ia buat setengah sadar setengah tidak oleh keadaan tadi, maka ketika mendengar pertanyaan itu, dengan cepat pemuda itu mengangguk. Cantik, cantik, cantik pujinya berulang kali dengan nyaring. Cantik kentutnya teriak coa conggi pula dari samping huuh, tampang semacam monyet juga dikatakan cantik, bah. Jadi pelayan yang tukang bersih tong berisi kocoran manusia pun, belum tentu adikku mau menerimanya itu yang dinamakan cantiknya cantik bau busuk Nona Baju Hitang yang berada di kejauhan segera menimpali, HMM. Sudah tahu kalau ilmu silatnya tak dapat menandingi keluarga Hoa, maka diaturnya siasat bijin ki, siasat wanita cantik, untuk menjebak anak orang huuh. Manusia menyebakan namanya baru saja perkataan itu selesai diucapkan, Kiu Im Kau Chu sudah tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 nona cilik, besar amat rasa cemburu godanya. Cemburu kentut busuk mamu dan pratsinio dengan marah, kami selalu berusaha untuk membereskan nyawa si bocah keparat dari keluarga Hoa itu, kenapa mesti cemburu-cemburu macam kunyuk selama beberapa orang itu saling cocok dan bersilat lidah sehingga suasana jadi amat geladuh, Yeu Beng Tiam Chu Buwe Suyok tetap berdiri kaku bagaikan sebuah patung arca. Bukan saja ia tak menggubris, bahkan sikapnya acuh tak acuh. Seakan-akan ia tidak mendengar segala sesuatu pun dari sekitar tempat itu. Tindak tanduknya yang kaku dan dingin tidak menunjukkan perubahan emosi itu membuat orang beranggapan bahwa gadis itu memang dilahirkan tanpa membawa perasaan. Hoa In Leong tersentak kaget dari lamunannya oleh bentakan Choa Chonggi yang amat keras itu. Setelah termenung sebentar, dia tersenyum kembali. Dihampirinya Tian Chu istana neraka Buwe Suyok dengan langkah tegap, kemudian sambil memberi hormat dia berkata, Rupanya engkau adalah Buwe Tian Chu, terimalah salam dan hormatku ini HMMM. Tak usah banyak lagak tukas Buwe Suyok. Tian Chu istana neraka itu ketus kalau ada persoalan, lebih baik utarakan saja secara belak-belakan Hoa In Leong sama sekali tidak tersinggung oleh sikap nona itu, kembali ia tertawa lebar. Dalam dunia persilatan sering tersiar kata yang menyebut, hutang darah harus dibayar dengan darah. Apakah Nona Bwee pernah mendengar tentang kata-kata semacam itu? Jadi engkau menghendaki nyawa dari si pembunuh keluarga suma bukan menjawab Bwee Suyok malahan balik bertanya. Menghendaki nyawa si pembunuh itu sama artinya melakukan pembalasan dendam. Haaa, haaa, haaa. Soal itu sih tak perlu kupusinkan. Aku cuma mendapat perintah dari ayahku untuk menyelidiki duduknya perkara atas peristiwa berdarah itu. Aku ingin tahu siapakah otak atau dalang dari pembunuhan ini? Siapa pembunuh sesungguhnya? Siapa yang membantu perbuatan keji itu? Siapa saja yang ikut dalam rombongan pembunuh itu? Bagaimanakah akibat dari kejadian itu? Dan apa tujuan dari pembunuhan berdarah itu? Bila nona bersedia memberi keterangan kepadaku, tentu saja aku akan merasa berterima kasih sekali atas bantuanmu itu HMMM. Banyak juga persoalan yang ingin kau ketahui EJ, Bwee Suyok Sinis. Hoa In Leong tersenyum. Tak boleh tak kabur, tak boleh bicara sembarangan adalah syarat paling penting yang harus dipegang teguh oleh orang-orang keluarga Hoa kami dalam menyelesaikan segala macam persoalan. Sedikit saja persoalan sepele yang kelewatan kemungkinan besar akan mengakibatkan kesalahan yang fatal, oleh karena itu, belum habis dia berbicara kembali Bwee Suyok telah mendengus dingin, katanya dengan Sinis, HMMM. Kalau berbicara saja lagaknya sok bijaksana dan setia kawan, tapi perbuatannya, huuh, menyebalkan. Sayang ayahmu sudah mengirim seorang utusan yang salah Hoa In Leong sama sekali tidak tersinggung atau marah oleh hejekan nona itu, dia malah balik bertanya, kalau begitu, menurut pengamatan nona Bwee Siapakah yang sepantasnya diutus oleh ayahku? Semestinya dia harus muncul sendiri untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Mendengar jawaban itu, Hoa In Leong segera merasa hatinya bergerak, dengan cepat dia berpikir, ak-ah-ah. Benerah sudah, orang ini sengaja berbicara pulang pergi putar ke sana putar kemari, rupanya sedang menyelidiki gerak-gerik dari ayahku. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, kenapa tidak kutipu saja perempuan ini biar runyam? Sebagaimana diketahui, Hoa In Leong adalah pemuda yang binal dan paling suka berbohong. Apa yang dipikir dalam benaknya selalu dilaksanakan pula dengan cepat, maka setelah mendapat ide tersebut dia pun tersenyum. Nona Boye, kelirulah jalan pikiranmu itu. Ketahuilah, suma syokyaku itu adalah satu-satunya adik angkat dari mendiang kakeku. Maka ketika secara tiba-tiba dia orang terbunuh di tangan orang, dalam gusarnya nenekku telah mengutus semua anggota keluarga Hoa untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Kalau semua orang sudah diutus keluar, memangnya ayahku dapat dikecualikan? Haa, 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 siapa tahu kalau pada saat ini dia orang tua telah tiba juga di kota Kim Leng pada hakikatnya perkataan itu diutarakan olehnya secara ngawur dan bohong semua. Bila orang mau meneliti kata-katanya itu, tidaklah sukar untuk menemukan titik-titik kelemahannya. Apa mau dikata ucapan itu diutarakan olehnya dengan lancar, kemudian sebagai penutup kata pemuda itu pun tertawa tergelak. Ini semua membuat orang-orang yang hadir di sekitar Arna itu jadi percaya. Untuk sesaat semua orang tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh Arna, tiba-tiba terdengar Chiu Hoa berbaju perlente itu berbisik. Loh Sem, ayuh kita pergi dari sini tanpa menunggu jawaban dari Chiu Hoa bermuka kuda lagi. Dia ulapkan tangannya ke arah kawan laki-laki berbaju ungu itu dan berlalu lebih dulu menuruni bukit Cheong San. Pada saat yang bersamaan, si Mimar menarik pula ujung baju si Nona berbaju hitam sambil berbisik. Nona tempat ini sudah tak berguna lagi bagi kita, ayuh kita pun pergi dari sini. Tidak jawab Nona baju hitam itu berkeras kepala, kita harus tunggu sebentar lagi di sini. Sementara itu Chiu Hoa Chong Gi sudah tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan kejadian itu ejeknya. Haa 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 bagus, bagus. Begitu mendengar Hoa Pahu akan datang, semua badut dan kunyuk sialan pada lari pontang panting. Itu baru namanya pengecut sejati. Haa 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 puas, sungguh memuaskan paras muka Chiu Im Kau Chu pun agak berubah ketika mendengar berita itu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, baik dalam soal pengalaman maupun dalam hal ketenangan perempuan tua itu mempunyai kelebihan daripada orang lain. Hanya sebentar dia kaget, menyusul kemudian paras mukanya telah pulih kembali seperti sedia kalah. Hoa Siow Hiap ucapnya kemudian sambil tersenyum, engkau pandai amat membohongi orang ada apa sengaja Hoa In Leong mengerdipkan matanya, toh percaya atau tidak terserah pada keputusan Kau Chu sendiri. Aku kan sama sekali tidak bermaksud menggertak dirimu Bwe Suyok segera mendengus dingin. HMM. Hoa Tian Hang juga sama-sama manusia, dia tak akan mampu menggertak atau menakut-nakuti siapapun betul-betul sekali perkataan itu sambung Hoa In Leong cepat dengan suaranya ring, Ayahku bukan malaikat. Dia sudah datang ke sini atau belum sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan tugas yang dibebankan di atas pundaku. Nona, kecantikanmu bagaikan bida dari hatimu ramah dan berbudiluhur. Dapatkah engkau memberitahukan kepada aku? Apakah pembunuhnya adalah Nyonya Yeu? Dengan begitu, bila aku sampai bertemu kembali dengan ayahku, dapatku berikan pertanggungan jawab sebagaimana mestinya beberapa patah kata ini bukan saja sama sekali tidak merosotkan kedudukan serta nama baik ayahnya, bahkan dia pun memperingatkan Bwe Suyok bahwa gadis itu pun seorang manusia pula. Pemuda itu memang cerdik dan pandai berbicara, dalam kata-kata yang serba gagah dan terbuka ini, selain disampaikan perasaan ingin membaiki Nona itu dan bermaksud mendekatinya tanpa harus berterus terang kepada Bwe Suyok, Lagi pula dia pun seolah-olah sedang berkata demikian, engkau juga seorang manusia. Kenapa sikapmu musti dingin dan kaku berlagak seperti sebuah bukit salju andai kata Bwe Suyok dapat memahami arti dari perkataannya itu, miscaya dia akan dibikin tersipu-sipu. Sepasang sinar Mace Bwe Suyok segera memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Rupanya dia agak gusar dibuatnya. Setelah termenung sejenak, tiba-tiba ujarnya lagi dengan dingin, hanya mencari tahu siapa pembunuhnya tanpa menyelidiki siapa biang keladinya, Dari mana kau bisa memberi pertanggungan jawab? Bagaimana mungkin kau bisa memberi laporan? HMM mencari muka menjilat pantat, sungguh suatu sikap yang memuakan. Bila engkau masih juga tak tahu diri. He-he, he-he, he-he. Jangan salahkan kalau nonamu akan menjatuhi hukuman yang sangat berat kepadamu mencari muka menjilat pantat, sungguh suatu sikap yang memuakan beberapa patah kata itu benar-benar suatu makian yang tidak sungkan-sungkan. Bukan saja nona itu. Membongkar maksud Hoa In Leong yang sesungguhnya, bahkan dia pun telah menyatakan pula sikap sendiri. Mendengar kata-kata itu, kontan saja kiuim kau cu tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Bagus. Bagus sekali anak yuk. Sekarang gurumu bisa merasa bangga sekali yuk ji tak berani melupakan pengharapan dari engkau orang tua. Jawab Dwee Suyok tetap dingin. Dwee Suyok tak lain adalah anak murid dari kiuim kau cu dan sikapnya yang dingin dan kaku itu sebenarnya bukan wata alamiah, dahulu dia tidak bersikap sedingin itu. Hoa In Hang membungkam dalam seribu bahasa dalam namun diam-diam ia berpikir lagi, yang dimaksudkan pengharapan yang dimaksudkan kebanggaan tentulah persoalan yang menyangkut tentang pengkhianatan Suyok Tso Ubo dan Giyok Teng Hu Jin. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Benarkah engkau bakal merasa bangga? Aku halogi pasti akan mencoreng memoreng memukamu dan membuat engkau benar-benar merasa amat kecewa. Pemuda ini bukan saja binal, dia pun sangat romantis. Pada mulanya dia hanya merasa wajah Dwee Suyok amat cantik menawan hati. Dia hanya bermaksud untuk mendekatinya atau tegasnya. Pemuda itu sama sekali tak berniat untuk melangkah lebih ke depan. Akan tetapi sekarang, setelah timbul keinginannya untuk bikin susah kiuim kau cu. Tentu saja rencananya semula dirubah sama sekali. Kini ia tak akan lepas tangan sebelum gadis itu benar-benar jatuh ke tangannya. Demikianlah, setelah ia mempunyai rencana dalam hatinya, anak muda itu tertawa tergelak. Nona Bwee, perkataanmu itu terlalu berlebihan. Ia berkata, sekalipun aku berbicara belak-belakan, itu bukan berarti aku adalah seorang pemuda yang memuakan. Berbicara terus terang saja, sekalipun kecantikan Nona luar biasa sekali, namun kecantikanmu itu masih belum cukup untuk menggerakkan hatiku, apalagi dalam pandanganku saat ini sudah, belum habis ucapan tersebut diutarakan. Bwee Suyok telah membentak nyaring, tutup mulutmu. Jangan membuat perbandingan dengan nonamu sebagai sasaran pembicaraan ee, kee. Lucu amat Nona ini Hoa In Leong pura-pura tercengang dibuatnya, aku membanding-bandingkan siapa. Aku toh sedang membicarakan tentang. Oh iya, baiklah, persoalan itu lebih baik tak usah dibicarakan lagi. Mari kita kembali ke pokok pembicaraan yang sebenarnya setelah berhenti sebentar, dengan muka berpura-pura bersungguh-sungguh ia berkata lebih jauh. Tadi Nona menegur, aku kenapa tidak mencari tahu siapa biang keladinya? Dan kalau biang keladinya belum diketahui dari mana aku bisa memberikan pertanggungan jawabnya? Tentang persoalan ini, kembali Nona keliru besar terlampau cepat pemuda ini mengalihkan pokok pembicaraannya. Untuk sesaat Wee Suyok tak dapat memberikan tanggapannya, ia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Hoa In Leong tersenyum, ujarnya lebih jauh, biang keladinya ada dua orang. Yang satu adalah gurumu sedang yang lain adalah ketua dari perkumpulan Hian Bengkau. Adapun alasannya adalah mereka iri dan cemburu oleh kesuksesan serta kejayaan yang berhasil dicapai keluarga Hoa. Kami, maka digunakannya peraturan perguruan dan menghukum penghianat sebagai alasan untuk menciptakan pelbagai pembunuhan berdarah. Maksudnya asal terjadi peristiwa berdarah lagi dalam dunia persilatan, maka ayahku pasti dapat dipaksa pula untuk munculkan diri kembali. Bukankah begitu Nona Bue selesai berkata sepasang alis matanya lantas mengenit? Sepasang matanya melotot besar dan menantikan jawaban dari Bue Suyok. Sementara itu Bue Suyok telah pulih kembali dalam sikapnya yang semula, dingin, ketus dan hambar. Ia mendengus dingin, jengeknya dengan sinis, HMMM. Bergaya seorang pintar, memangnya kau anggap jalan pikiranmu itu benar-benar atau tidak adalah urusan pribadiku sendiri. Hoa In Leong tersenyum manis, tolong Nona terangkan saja, siapakah pembunuh yang sebenarnya dari pembunuhan berdarah itu menurut anggapan Bue? Pembunuhnya adalah Ye Win Bue Suyok balik bertanya. Memangnya bukan dia Hoa In Leong pura-pura berlagak seperti orang tercengang. HMMM. Terus terang ku katakan kepadamu pembunuhnya adalah orang lain, sedang otak pembunuhan tersebut adalah ku ingin kontan saja Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak. HAAA, HAAA, HAAA. Nona tak usah menyelimurkan persoalan. Giyok Teng Hujinkan sudah lama meninggal dunia. Mana mungkin menjadi dalang dari pembunuhan berdarah itu? Heee, 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 mau percaya atau tidak terserah padamu sendiri, Nona kan tidak memaksa engkau untuk mempercayai perkataanku Hoa In Leong terbungkam sesaat. Baiklah akhirnya ia berkata untuk sementara waktu bayarlah ku anggap perkataan Nona memang benar. Kalau memang begitu, tolong tanya siapakah pembunuh yang sebenarnya itu aku lihat engkau kan memiliki keyakinan besar atas kemampuanmu. Kenapa tidak melakukan sendiri atas persoalan itu? Kenapa aku mesti memberitahu kepadamu baik? Baik. Aku akan pergi menyelidikinya sendiri. Aku akan pergi menyelidikinya sendiri. Dia lantas putar badan dan ulapkan tangannya ke arah Nona baju hitam itu. Serunya lantang, Nona, mari kita pergi dari sini baru selesai dia berseru. Bue Suyok telah menggerakkan badannya menghadang jalan pergi mereka. Berhenti bentaknya. Perlu diterangkan di sini, ilmu meringankan tubuh serta ilmu langkah Longgo Hengmi Siantun Hoat, dewa pemabuk lima unsur yang kacau, yang dimiliki anggota perkumpulan Kiu Im Kau boleh dibilang sebagian besar dilatih oleh Ketian Tok, Tong Chu dari ruang kesejahteraan. Sebaliknya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Bue Suyok saat ini adalah didikan langsung dari Kiu Im Kau Chu. Ilmu kepandayan tersebut amat sakti dan jauh lebih hebat daripada ilmu langkah Longgo Hengmi Siantun Hoa tersebut. Tak sempat dilihat gerakan apa yang dia lakukan, tahu-tahu gadis itu sudah berada di depan mata Hoa In Leong. Diam-diam Hoa In Leong merasa terperanjat sekalipun di luaran senyum manis masih menghiasi ujung bibirnya. Eh, 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 ada apa ini pura-pura teriaknya apakah Nona Bue masih ada petunjuk bagiku sekilas pandangan saja ia dapat menangkap membaranya kobaran api amarah di balik sinar mata Bue Suyok. Tampaknya kemarahan Nona itu sudah mencapai puncak kehebatannya yang tak terkendalikan lagi. Sekalipun dia cerdik, namun apa yang terpapar di hadapan matanya tetap merupakan suatu teka-teki. Dia tak tahu apa sebabnya secara tiba-tiba Nona itu jadi sangat marah. Kau harus mampus bentak Bue Suyok dengan wajah dingin dan suara menyeramkan. Hoa In Leong sangat terkejut, cepat pikirnya, kenapa musti begitu? Toh aku tiada ikatan dendam atau sakit hati dengan perempuan ini, kenapa ia begitu membenci diriku? Sekalipun Kiu Im Kau Chu pernah menelan pahit getir di tangan orang-orang keluarga Hoa kami, tidak sepantasnya kebencian itu tersalur ke tubuh muridnya, dan sikapnya yang dingin dan mengerikan itu tidak semestinya berubah-ubah dengan begitu cepatnya. Sementara dia masih termenung, Bue Suyok telah mendengus lagi. HMMM. Orang-orang keluarga Hoa pandai menggaet hati perempuan dengan mengandalkan ketampanan wajahnya. Untuk melenyapkan perbuatan busuk kalian itu, sedikit banyak Nona harus merusak tampang wajahmu itu. Ayo cepat turun tangan, kenapa masih juga termangu-mangu seperti orang bodoh setelah mendengar penjelasai itu, Hoa In Leong baru memahami duduknya persoalan. Oh oh oh. Jadi kalau begitu Nona merasa penasaran dan tak terima bagi para ciampul. Perkumpulanmu katanya, kalau memang begitu, maka perbuatan Nona keliru benar. Pujangga besar jaman kuno pernah berkata demikian dalam bukunya, Nona-nona yang cantik adalah pasangan yang ideal bagi laki-laki sejati. Orang kuno berkata pula, lelaki yang normal adalah lelaki yang tertarik pada kaum wanita. Soal cinta antara laki-laki dan perempuan adalah suatu kejadian yang almiah dan normal. Suatu cinta kasih baru bisa terjalin bila antara kedua jenis manusia itu mempunyai perasaan saling tertarik dan perasaan saling jatuh cinta. Sedang kecantikan dan ketampanan hanya pelengkap saja dari suatu hubungan cinta kasih makin berbicara pemuda itu makin lancar. Akhirnya terlontarlah kuliah soal cinta yang panjang lebar dan berteleteli. Tampaknya Bu E. Suyok tidak sabar mendengarkan kuliah soal cinta itu, tiba-tiba bentaknya, kapan selesainya kuliahmu yang memuakan itu Hoa In Leong tersenyum, Nona merasa tidak terima bagi para ciampulmu, sedang jalan pikiranmu terlampau pici, apalagi masalah itu menyangkut ayahku, mendingan kalau aku tidak tahu. Setelah mengetahui kejadian ini maka bagaimanapun juga harusku beri keterangan yang sejelas-jelasnya kepada Nona, agar engkau tidak berpandangan pici lagi HMMM. Siapa yang sudi mendengarkan keteranganmu bentak Bu E. Suyok semakin marah cabut pedangmu dan siap bertempur sambil membentak dia maju selangkah lagi ke depan. Hoa In Leong segera mundur selangkah ke belakang, ujarnya lagi, Eh, eh, eh. Nona manis, kenapa mesti tergesa-gesa? Sekalipun kiuim kau tidak mendesak terus-menerus, cepat atau lambat akhirnya toh aku pun akan mencabut pedang pula untuk bertempur. Tapi sekarang aku merasa tenggorokanku tersumbat, rasanya kurang lega hatiku bila kata-kata tersebut tidak diucapkan keluar. Kalau toh engkau bertempur, lebih baik tunggu saja sampai ucapanku selesai diutarakan keluar. Tidak menunggu pertanyaan dari Bu E. Suyok lagi, dia melanjutkan kembali kata-katanya, Menurut apa yang ku ketahui, Giyok Teng Hujain dari perkumpulan kalian adalah seorang pengagum wata ayahku. Mereka berdua bergaul dalam batas sebagai kakak dan adik, belum pernah hubungan tersebut ditingkatkan menjadi sitap tuh hubungan yang kelewat batas. Kemudian Suhumu kemaruk harta dan ingin merampas kitab Kiam Keng dari tangan ayahku. Dia menyiksa Giyok Teng Hujain dengan siksaan inghawai Elian Hun, api dingin melelahkan Sukma, yang amat keji itu dengan tujuan memaksa ayahku menyerah dan serahkan kitab pusakannya kepada gurumu. Mendengar kabar itu ayahku dan Cui In Tai Su segera berangkat ke kota Chow Chiu untuk memberi pertolongan. Siapa tahu ketika Giyok Teng Hujain menjumpai ayahku, ia berkata bahwa lebih relamati disiksa daripada melihat ayahku terdesak dan harus menyerahkan kitab pusakak Kiam Kengnya untuk ditukar dengan jiwanya. Melihat kekejian alat siksa itu, ayahku jadi sedih bercampur marah. Hampir saja dia akan membantai semua anggota perkumpulan Kiu Im Kau untuk melampiaskan rasa dendamnya itu, untuk mengetahui jalannya peristiwa itu, silahkan membaca Baramaharani oleh penyadur yang sama. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan kembali kata-katanya, Nona, mungkin engkau tak tahu, ayahku adalah seorang manusia yang berjiwa besar dan ramah, belum pernah dia orang tua marah-marah tanpa sebab. Belum pernah dia melukai orang tanpa alasan. Bayangkan sendiri. Nona, ayahku menjadi teramat gelusar karena menyaksikan kerelaan Giyok Teng Hujain menerima siksaan yang keji daripada menyaksikan dia didesak orang. Apakah engkau tak dapat menghargai kebesaran cintanya? Relah berkorban demi kepentingan orang lain adalah suatu perbuatan yang mulia. Apakah Nona tetap berpandangan jelek dan mencemoh Giyok Teng Hujain setelah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya Bue Suyok menjengek sinis, seakan-akan sama sekali tidak mendengar akan perkataan itu, ujarnya dengan sinis, Sudah selesaikah perkataanmu itu? Kalau sudah selesai, sekarang kau boleh cabut keluar pedangmu halain liat terkesiap, dengan wajah termangu pikirnya, bagaimana sih perempuan ini? Masa sepatah kata pun tidak ia dengarkan perkataanku ini. Manusia macam apakah sebenarnya orang itu? Ataukah mungkin darahnya memang dingin tiba-tiba si Nona baju hitam yang selama ini membungkam ikut berteriak keras, Cabut pedang yaa cabut pedang, apa yang luar biasa pada dirimu itu? HMM Hoa Kongcu, ayo cabut keluar pedangmu Bue Suyok segera berpaling, sinar matanya yang setajam semilu menatap wajah si Nona baju hitam itu tajam-tajam, kemudian bentaknya dengan ketus, engkau juga harus mampus, lebih baik kalian berdua maju bersama-sama si Nona baju hitam itu mendengus dingin, dia sudah siap untuk melompat maju ke depan, tapi belum selangkah Nona itu maju si Nyo telah menarik tangannya. Nona seru perempuan jelek itu dengan cemas, masih ingatkah kau, apa tujuan kita datang kesini? Lebih baik urusan orang lain jangan kita campuri. Hoa Konggi yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba saja tergelak. HAAA, HAAA, HAAA. Sekarang aku sudah mengerti. Sekarang aku sudah mengerti titik. Oh, jadi rupanya dia sedang merasa cemburu siapa yang sedang cemburu, tanya Hoa In Leong dengan wajah keheranan. Hoa Konggi langsung menuding ke arah tiam cu istana neraka Bue Suyok, katanya lagi sambil terbahak-bahak, HAAA, HAAA, HAAA. Siapa lagi? Tentu saja dia. Nona Bue Si tiam cu istana neraka itu belum habis. Dia berkata, dengan garang Bue Suyok sudah menerkam ke depan. Kurang ajar, rupanya kau ingin mampus bentaknya dengan suara menyeramkan. Telapak tangannya dengan disertai tenaga pukulan yang mahadasyat langsung disodok ke punggung Hoa Konggi. Gerakan tubuh Bue Suyok benar-benar sangat cepat bagaikan sambaran geledek. Jarak sejauh beberapa kaki itu hanya ditempuh dalam sekejap mata, tahu-tahu telapak tangannya yang putih halus tapi penuh berisikan tenaga dalam itu sudah muncul di depan mata. Andai kata pukulan tersebut benar-benar bersarang di atas sasarannya, sekalipun tidak sampai mati, paling sedikit Coa Konggi akan menderita luka dalam yang parah. Coa Konggi sendiri pun merasa amat terkejut ketika ucapannya sampai di tengah jalan, tahu-tahu terdengar suara bentakan nyaring serta munculnya desingan angin pukulan yang menyergap punggungnya. Dalam keadaan gugup dan tak mungkin untuk menghindarkan diri lagi, serta merta anak muda itu jatuhkan diri berguling ke atas tanah, kemudian menyingkir sejauh satu kaki lebih. Gagal dengan serangannya yang pertama, Bue Suyok melompat lagi ke depan dan mengejar musuhnya, sekali lagi telapak tangannya disapu ke depan menghantam tubuh lawannya. Hoa Ing-Liong sangat terperanjat menyaksikan serangan itu, dia segera berteriak keras, Nona Bue, ampuni selembar jiwanya berbareng dengan bentakan itu, tubuhnya melambung ke udara dan langsung menghadang di depan perempuan itu, lengan kirinya diayun ke depan dengan jurus Kun Suyokitau, perlawanan terakhir dari binatang-binatang yang terjebak, kemudian buru-buru disambutnya angin serangan Bue Suyok yang mahadasyat tadi. Ketika angin pukulan saling bertemu, terjadilah suatu ledakan keras yang memekikan telinga bayangan manusia saling berpisah dan masing-masing melayang turun ke atas tanah. Menggunakan kesempatan tersebut, Coa Conggi segera menekan permukaan tanah dan melejit ke angkasa, dari situ dia mundur sejauh tiga langkah lebih. Paras muka Bue Suyok sedingin salju, di antara biji matanya jeli terpancar hawa nafsu membunuh yang tebal. Dengan ketus bentaknya kembali, kenapa harus mengampuni jiwanya? Kalian semua harus mampus di tanganku. Di tengah bentakannya yang amat nyaring, telapak tangan kanannya bergerak cepat. Kriying tahu-tahu di tangannya itu telah bertambah dengan sebilah pedang lemas yang tipis bagaikan kertas, tapi memancarkan sinar keperak-perakan yang menyilaukan mata. Pedang semacam ini disebut juga kiamban, pil pedang. Lebarnya hanya beberapa inci dengan panjang 4 depa. Kedua belah sisinya tajam dan pedang itu terbuat dari baja asli yang berkualitas tinggi. Karena sifatnya lemas maka bila pedang itu tidak dipakai dapat digulung seperti bola. Bila disimpan di dalam sebuah kulit yang bulat maka besarnya hanya seperti kepalan tangan. Bila akan dipakai maka asal tombol rahasianya ditekan, secara otomatis pedang lemas yang amat tajam itu akan membantu keluar. Jadi bila pedang itu disimpan dalam kulit baja, maka senjata tersebut seolah-olah tertelan di dalam gagang pedang, bukan saja praktis, enteng juga mudah dibawa-bawa. Pedang lemas semacam ini jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan, pertama karena senjata itu tidak mudah untuk membuatnya. Kedua, pedang lemas semacam ini penggunaannya jauh lebih sukar daripada penggunaan pedang tipis. Bila tenaga dalam yang dimiliki orang itu kurang sempurna atau jurus serangannya kurang hafal atau mungkin juga tenaga dalam yang dimiliki musuhnya jauh lebih tangguh daripada dirinya, maka jangan dibilang melukai musuhnya, bisa jadi diri sendirilah yang akan termakan oleh senjata itu. Sementara itu, Bue Suyuk telah meloloskan pedang lemasnya, entah dengan kel apa dia menyentak senjata tersebut, tau-tau pedang lemas yang tipisnya seperti kertas itu sudah menegang keras bagaikan sebatang toya baja. Dari sini terbuktilah sudah bahwa tenaga dalam yang dimiliki nona itu betul-betul sudah mencapai puncak kesempurnaan. Terperanjat juga Hoa Inliong menyaksikan kejadian itu. Choa Chong Gi yang sudah bangkit berdiri dan semula masih dibakar roeh api kegusaran, setelah menyaksikan kelihayan musuhnya mengkerat juga dibuatnya, dia tak berani turun tangan lagi secara gegabah. Kembali Bue Suyuk menggetarkan pergelangan tangannya, ujung pedang itu ditudingkan ke muka, lalu dengan wajah menyeringai hardiknya keras-keras, Eh, 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 engkau sebetulnya mau cabut keluar pedangmu atau tidak? Ketahuilah, mau cabut pedangmu atau tidak? Nona sama saja akan membunuh kau. Sampai waktunya jangan salahkan kalau Nona bertindak kejam kepadamu dalam pada itu, secara lapat-lapat Hoa Inliong telah merasa bahwa gadis cantik berwajah dingin kaku yang berada di hadapannya ini padahal hakikatnya masih mempunyai perasaan yang sensitif seperti kebanyakan orang lain ini terbukti dari kemarahannya yang begitu memuncak setelah mendengar rocahan Choa Chonggi yang menuduh dia sedang cemburu. Sebab hanya manusia berperasaan sensitiflah yang gampang tersinggung oleh cembuhan atau ajakan orang lain. Pemuda ini wataknya terbuka dan tak senang menyelidiki orang sampai seteliti-telitinya, apalagi setelah dipaksa terus-menerus oleh Buwe Suyo dengan caranya yang sinis itu, sontak gengsinya sebagai seorang laki-laki tersinggung. Pedang pendeknya digetarkan keras-keras sampai memperdengarkan suara dengungan yang memekakkan telinga, kemudian dengan lantang dia berkata, Nona Buwe, eh, kau terlalu sombong dan tak kabur, sekalipun tidak sampai ku cabut nyawamu, tapi pantatmu akan ku hajar sebagai peringatan atas keangkuhanmu itu. Nah, bersiap-siaplah. Sebentar aku akan tangkap badanmu dan gebuk pantatmu itu, Buwe Suyok semakin gusar, saking marahnya pucat pias wajahnya yang cantik itu, badannya ikut menggigil, sambil menggigit bibir ia mendengu selalu menerjang ke muka sambil melepaskan sebuah tusukan kilat. Hoa In Leong tentu saja tak sedih unjukkan kelemahannya di depan orang. Baru saja dia akan menggerakkan pedangnya untuk menangkis, tiba-tiba tampak sesosok bayangan hitam berkelebat lewat, menyusul kemudian orang itu membentak nyaring, tunggu sebentar bayangan hitam yang menghalangi terjadinya pertempuran itu bukan lain adalah Kiu Im Kau Chu. Pada waktu itu air muka Kiu Im Kau Chu kelihatan sangat mengerikan. Sepasang matanya merah penuh nafsu membunuh, rambutnya yang telah beruban bergoyang-goyang kencang walaupun tiada angin yang berhembus lewat, rupanya ia sedang merasa gusar sekali. Mendengar bentakan itu, Hoa In Leong segera membatalkan maksudnya untuk menangkis dan mundur selangkah ke belakang. Sedangkan Bue E Su Yok menarik kembali pedang lemasnya dan menyingkir ke samping. Dengan tatapan matu yang tajam, Kiu Im Kau Chu memandang sekejap dua orang muda-mudi itu tiba-tiba ujarnya dengan suara dingin, Yokji, tampankah Hoa Si Yau Hiap ini? Ada apa seru E Su Yok seperti orang tercengang? Apakah Yokji telah melakukan perbuatan salah sinar matu yang memancar dari matu Kiu Im Kau Chu berkilat tajam, Bukan menjawab kembali dan membentak? Jawab pertanyaanku, cepat. Dia terhitung tampan atau tidak Bue E Su Yok menoleh dan memandang sekejap wajah Hoa In Leong dengan ragu-ragu. Lalu sahutnya, tidak. Tampan jangan banyak berpikir kembali Kiu Im Kau Chu membentaknya ring. Jawabannya tak boleh dua, ayoh cepat. Beri jawaban yang tegas dia bermuka tampan atau tidak. Apa sangkut pautnya dengan Yokji bantah Bue E Su Yok? Kenapa kau orang tua, jangan banyak bertanya, Ayoh segera jawab tukas Kiu Im Kau Chu lagi sambil mengetukkan Toya Baja kepala setannya ke atas tanah. Mula-mula Bue E Su Yok agak tertegun, menyusul kemudian sahutnya setengah menjerit, Tampan. Tampan. Tampan agaknya Kiu Im Kau Chu merasa sangat puas dengan jawaban tersebut, Dia menarik napas panjang sekulung senyuman menghiasi bibirnya, Lalu mengangguk dengan lirih. HMMM. Ternyata tidak membohongi aku. Ternyata tidak membohongi aku. Kalau begitu aku memang sedang menguatirkan soal yang sama sekali tak perlu menyaksikan sikap musuhnya yang sebentar marah sebentar girang, Lalu memaksa muridnya menjawab pertanyaan yang sama sekali tak ada gunanya itu, Hoa In. Leong menjadi keheranan dan berdiri tertegun. Ia tidak habis mengerti mengapa musuhnya harus berbuat begini. Tampaknya Bue E Su Yok juga tidak dapat memahami maksud tujuan gurunya, Dengan alis berkenit katanya sambil cemberut, Kenapa Yok Ji mesti membohongi engkau orang tua? Soal apa yang kau orang tua musti khawatirkan tentang diri Yok Ji Kiu Im Kau Chu menengadah dan tertawa? Kejadian yang sudah lewat biarkanlah lewat kau tak usah banyak bertanya lagi. Pokoknya yang penting, Engkau harus selalu teringat akan nasihat dari guru Mubwe E Su Yok mengangguk, Sahuknya dengan sikap yang sangat hormat, Yee A A. Yok Ji akan mengingatkan selalu, Di kolong langit tak ada seorang laki-laki pun yang merupakan orang baik, Semakin tampan orang itu semakin busuk hatinya wajah maupun sikapnya yang dingin, Kaku dan hambar itu pulih kembali seperti sedia kala. Nada pembicaraan pun kembali jadi dingin seperti salju sedikit pun tidak membawa emosi. Melihat dan mendengar keketusan muridnya itu Kiu Im Kau Chu tampak merasa puas sekali, Tak kuasa lagi ia tertawa terbahak-bahak. Sampai di sini, Hoa In Leong pun dibuat mengerti juga dengan keadaan yang selang dihadapinya. Rupanya keketusan dan sikap dingin yang dimiliki Mubwe E Su Yok saat ini bukanlah watak yang alamiah, Melainkan watak dari hasil didikan orang lain yang dilakukan sejak dari gadis itu masih kecil. Karena itu juga, dia pun berpikir di dalam hati, Ah-ah-ah-ah, suatu sistem pendidikan yang sungguh-sungguh mengerikan. Padahal usia gadis itu masih sangat muda, wajahnya juga cantik, Sepantasnya kalau dia hidup dalam kebebasan dan kegembiraan. Ye-ah-ah, nona yang begitu polos dan sederhana telah dididik Kiu Im Kau Chu menjadi Gio Kuaning yang tak berbersukma. Tak heran kalau jalan pikirannya begitu pici, tak heran kalau dia bersikeras hendak membunuh aku. Siapa tahu jalan pemikiran si anak muda ini pun keliru besar, Sekalipun tingkah laku dan pembicaraan seorang manusia erat sekali hubungannya dengan pendidikan yang diterimanya, Namun pendidikan itu sendiri tak dapat melenyapkan watak alamiah dari manusia. Dwee Suyok bisa naik pitam dan tiba-tiba saja berkobar nafsu membunuhnya boleh dibilang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan sikap dingin, kaku dan ketus yang ditunjukkan darah itu. Tidak sepantasnya pemuda itu menyinggung gengsi dan harga diri Dwee Suyok. Tidak seharusnya pemuda itu berkata, walaupun nona cantiknya memang cantik, namun kecantikan itu belum cukup untuk menggerakkan hatiku serta kemudian sikap dan tindak tanduknya yang mencemooh. Selain daripada itu, sepantasnya kalau pemuda itu tidak menunjukkan pula sikap mesrahnya dengan nona berbaju hitam itu. Dwee Suyok bukan gadis buta yang tak dapat melihat, sudah tentu dia tahu bahwa dia lebih cantik bila dibandingkan dengan nona baju hitam itu, tapi kenyataannya pemuda itu lebih tertarik pada gadis yang tidak lebih cantik daripadanya dibandingkan menaruh perhatian kepadanya, tentu saja sebagai seorang gadis remaja Dwee Suyok jadi tak tahan. Manusia yang normal adalah manusia yang mengenal arti cinta, laik laki atau perempuan semuanya mempunyai perasaan semacam itu, sebab gaya tarik memang selalu terdapat dalam tubuh laki-laki maupun perempuan. Selain daripada itu, 8-90% wanita cantik di dunia ini adalah egois, lebih mementingkan diri sendiri. Hoa In Leong tampan lagi gagah, bukan saja lihai ilmu silatnya baik pula budinya sekalipun Dwee Suyok dibesarkan dalam pendidikan yang keliru dan berpandangan pici, sekalipun sikapnya dingin kaku dan tidak bermosi, tapi dalam hati kecilnya dia masih mempunyai daya tarik terhadap lawan jenisnya. Sejak pandangan yang pertama, kegagahan dan ketampanan pemuda itu telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Sayang pemuda itu telah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan dan gengsi gadis itu. Apalagi sedari kecil dia sudah mendapat pendidikan yang keliru, dalam keadaan demikian semakin yakinlah dia bahwa apa yang diucapkan gurunya, makin tampan seorang lelaki makin busuk hatinya adalah benar. Serta merta hawa nafsu membunuh dayam hati gadis itu pun berkobar. Tentang soal ini, mungkin Hoa In Leong tidak menyangkannya sama sekali, tapi Kiu Im Kau Chu dapat merasakan hal tersebut. Sebab itulah dengan suara yang lantang dan nyaring ia bertanya kepada Dwee Suyok dengan pertanyaannya yang serba aneh, Menanti Dwee Suyok memberi jawabannya yang jujur disertai teriakan nyaring dan sikapnya pulih kembali dalam keketusan dan dingin, ia baru merasa puas dan berlega hati. Suasana dalam Arna kembali pulih dalam kesunyian, yang terdengar hanya gelak tertawa Kiu Im Kau Chu yang angga dan nyaring. Di tengah gelak tertawa yang memekikan telinga itu, pelan-pelan Kiu Im Kau Chu maju ke depan, dibelainya bau. Gadis si Dwee itu, kemudian tanyanya dengan lembut, Yogyi bencikah engkau kepadanya aku tidak tahu sahut Dwee Suyok dingin, tapi aku muak sekali melihat tampangnya Kiu Im Kau Chu mengangguk beberapa kali. Ehem, Yogyi, kau memang anakku sayang sebenarnya boleh saja kau bunuh orang itu, tapi aku masih membutuhkan dirinya, maka pergi dan tawanlah orang itu hidup-hidup baik sahut Dwee Suyok. Sereet dia menyimpan kembali pedang lemasnya, kemudian dengan wajah dingin dan langkah yang tegap selangkah demi selangkah dihat mempirinya pemuda Hoa In Leong. Kiu Im Kau Chu putar badannya, memandang bayangan punggung muridnya itu dia tertawa bangga sambungnya lebih jauh, hati-hati. Ilmu silat keluarga Hoa bukan kepandayan yang bisa dianggap remeh, Jangan sampai kau hancurkan merek gurumu tiba-tiba Coa Conggi menerkam ke muka, teriaknya setengah menjerit, bagus sekali. Akanku remukan papan merekmu itu, akanku lihat kasih luman tua bisa berbuat apalagi sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan menghantam dada Dwee Suyok. Serangan yang dilancarkan ini bukan saja disertai tenaga dalam yang maha dasyat, kecepatannya pun bagaikan sambaran kilat, belum habis ucapannya diutarakan, serangan. Yang keras dan kuat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera itu sudah menerjang ke arah dada gadis itu. Dwee Suyok memang sungguh-sungguh hamat lihai. Sedikit saja badannya miring ke samping, tahu-tahu serangan yang maha dasyat itu sudah dihindarinya. Di tengah dengusan dingin tangan-tangan kanannya mencengkeram ke muka mengancam urat nadi di atas pergelangan tangan Coa Conggi. Sementara tangan kirinya yang tajam bagaikan pisau membacok tekukan sikutnya, bukan begitu saja malahan kaki kanannya ikut melayang ke depan menendang jalan darah tantian di pusar. Satu jurus dengan tiga gerakan, bukan saja enteng dan gesit, bahkan tajam dasyat dan luar biasa lihainya. Hoa In Leong terhitung seorang pemuda yang dapat menguasai perasaan sendiri, akan tetapi setelah menyaksikan jalannya pertarungan itu, bergidik juga hatinya. Tampaknya aliran ilmu silat yang dianut Coa Conggi sejalan dengan tabiatnya, keras berangas dan dan mengandalkan tenaga besar. Masih mendingan kalau ia tidak bertarung, sekali turun tangan maka tubuhnya menerjang terus ke depan, sedikit pun tidak merasa gentar atau takut. Tampak telapak tangannya ditekan ke arah bawah, tubuhnya mendadak berputar keras, sikutnya langsung disodok ke belakang menumbuk jalan darah Mia Bun Hiat. Sementara tangan kirinya disapu ke samping mencengkeram jalan darah yang kenghiat di bahu, baik berganti jurus maupun menukar gerakan, semuanya dilakukan dengan ganas, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan jiwa sendiri. Wow, suatu gerakan serangan yang ganas dan tekebur teriakiu imkau culantang, eeha, anak muda, engkau adalah anak murid siapa anak murid diri sendiri sahut Coa Conggi ketus. Seraya berkata, tubuhnya secepat kilat berputar kencang. Kepalan dan telapak tangannya dipergunakan berbareng. Dalam waktu singkat dia telah melancarkan tiga buah jotosan dan tujuh buah pukulan telapak tangan yang tajam. Sebetulnya anak muda itu maksudnya hendak berkata bahwa ilmu silatnya adaran ajaran keluarga, tapi oleh karena wataknya terlalu berangasan lagi pula sedang melancarkan serangan berantai, jawaban yang kemudian diucapkan malahan menjadi suatu jawaban seperti orang segan menyaut. Kiu Im Kau Chu mendengus dingin, tiba-tiba dia berseru, Seng Tong Chu, kau maju dan layanilah engkau cilik ini bermain-main beberapa jurus seorang kakek pendek, kecil yang memelihara jenggot kambing di janggutnya di sudut arna sana segera menghiakan dan masuk ke dalam gelanggang bentaknya dengan suara lantang. Lohu bernama Seng Sin Sem, akan melayani beberapa jurus serangan darimu dengan suatu loncatan kilat ia menerjang masuk ke arna, telapak tangannya secepat kilat dibabat ke bawah membacok dada kiri Choa Conggi. Sementara itu Bue E. Suyuk telah melayang mundur ke belakang, dengan suara berat katanya, tangkap dia, aku minta dalam keadaan hidup. Kemudian sambil putar badan, dia menuding ke arah Hoa In Leong sambil ujarnya lagi dengan dingin, Orang si Hoa, kau cuh ada perintah yang melarang nonamu membunuh kau, sekarang kau boleh menyerang dengan legakan hatimu o-o-o-o-o. Tadi kan sudah ku katakan, aku hendak menabok pantatmu karena kau nakal, belum habis ucapan itu, si nona baju hitam telah menerjang ke depan sambil berseru, Hoa Congcu silahkan pergi dari sini. Mereka andelkan jumlah banyak, tidak menguntungkan bagi kita untuk melayani kurcaci-kurcaci tersebut Bue E. Suyuk semakin naik pitam, kembali ia membentak keras, Kek Congcu, tangkap perempuan itu di tengah bentakan nyaring, sedesit dia mengigus ke samping menghindarkan diri dari seragapan nona baju hitam, kemudian ia berbalik menerjang ke arah Hoa In Leong lagi. Pada saat yang bersamaan, seorang kakek tinggi besar yang berkepala botak melayang masuk ke dalam arna, ia langsung menghadang jalan pergi si nona baju hitam. Si Nio yang melihat majikannya terhadang, serta merta menerjang pula ke depan, dia kuatir majikannya menemui celaka. Telur busuk makinya, kami tak ada sangkut pautnya dengan orang Suhoa itu. Bu Ayoh cepat menyingkir, kami akan berlalu dari sini. Si Nio benar-benar amat setia terhadap majikannya, dia tak ingin menyaksikan majikannya berhubungan dengan Hoa In Leong, lebih-lebih tak ingin membiarkan dia bertempur dengan orang-orang Kiu Im Kau, tapi lantaran wataknya yang berangasan. Begitu selesai berbicara, pelapak tangan. Kanannya langsung diayun ke muka menghantam dada Kek Tongcu itu. Orang Siket ini bernama Kek Tiantok, dia adalah seorang anggota lama dari Kiu Im Kau, malahan terhitung bawahan yang paling kuno sebab pengabdiannya semenjak Kau Chu Angkatan yang lalu, sekarang dia menjabat sebagai ketua ruangan kesejahteraan anggota, bukan saja kedudukannya terhormat, ilmu silat yang dimiliki juga bebat sekali. Dengan suatu langkah yang aneh tiba-tiba ia memutar badannya, entah dengan gerakan apa, tahu-tahu tubuhnya yang tinggi besar itu sudah berada di belakang punggung si Nyo telapak tangannya segera dihantam ke atas jalan darah lengtai hiat di tubuh perempuan itu. HMM. Rupanya engkau memang sudah bosan hidup? Bentaknya. Sinona baju hitam merasa amat terkejut, serta merta ia menerjang ke muka sambil berteriak, si Nyo, hati-hati. Telapak tangannya diayun, langsung menyongsong datangnya ancaman dari Ketiantok. Belahang ketika dua pasang telapak tangan saling beradu, terjadilah suatu ledakan keras yang memekikan telinga. Sekujur badan Sinona baju hitam itu terpukul miring ke samping dan secara beruntun mundur delapan langkah dari tempat semula sebelum akhirnya berhasil untuk berdiri tegak kembali. Keadaan Ketiantok sendiri pun tidak begitu menyenangkan, badannya terseret miring ke samping oleh angin pukulan itu. Rupanya si Nyo merasakan gelagat yang kurang menguntungkan, serta merta ia melesat beberapa kaki ke depan dengan badan hampir menempel di atas permukaan tanah, dengan suatu gerakan yang mendebarkan hati loloslah si nenek jelek itu dari ancaman maut. Semua kejadian ini berlangsung hampir bersamaan waktunya, sementara Hoa In Leong masih bertarung sengit melawan Bue E Suyok. Keadaan Sinona baju hitam itu sudah ketep terhebat, tampaknya ia tak sanggup untuk melakukan perlawanan lebih jauh. Melihat keadaan tersebut, Hoa In Leong jadi terkejut sekali, dia mengepos tenaga dalamnya dan memaksa mundur Bue E Suyok, lalu pedang pendeknya dilontarkan ke muka sambil teriaknya dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran, Nona, sambutlah pedang ini kriyit diiringi suara desingan tajam yang memekikan telinga, pedang pendek itu dergan memancarkan sinar berwarna keperak-perakan meluncur ke muka. Kebetulan sekali Kek Tiantok sedang bergerak maju dan melancarkan terjangan untuk kedua kalinya ke arah Nona baju hitam saat itu, dengan melesatnya seng pedang pendek itu, otomatis ujung pedang itu mengancam ke atas punggung Kek Tiantok. Untunglah Toa Kecu dari ruang kesejahteraan perkumpulan Kiu Im Kau ini terhitung seorang jago kawakan, baik ketajaman dalam penglihatan maupun ketajaman dalam pendengaran boleh dibilang cukup tangguh, tak kala merasakan tibanya desingan angin tajam, dengan ketakutan buru-buru badannya bertiarap ke atas tanah. Sereet dengan membawa desingan angin tajam, pedang pendek itu meluncur tepat di atas batok kepalanya dan melayang ke arah dada si Nona baju hitam. Dari kejauhan si Nona baju hitam itu dapat merasakan pula desingan angin tajam yang dibawa pedang pendek itu sangat memekikan telinga, dan lagi tenaga luncurnya belum lemah, dia tak berani menyambut dengan begitu saja, terpaksa kakinya bergeser selangkah ke samping, terhindar dari sambaran senjata itu, pedang pendek tadi pun rontok ke tanah. Si Nyo menyambar pedang pendek itu dengan kecepatan luar biasa, lalu menerjang ke depan, bentaknya keras-keras, Nona cepat lari biar setan tua ini aku yang hadang, pedangnya menggeletar nyaring, dengan membawa desingan yang menggidikan hati dia tusuk dada ke tiantok. Dwee Suyok semakin kalap menyaksikan kejadian itu, teriaknya setengah menjerit, bunuh dia. Bunuh perempuan itu sampai mampus agaknya kemarahan yang berkobar dalam dada perempuan itu sudah mencapai pada puncaknya. Sinar matu yang memancar keluar mengerikan sekali, pelapak tangannya berputar ke sana kemari, desingan angin jari mendesis kesekeliling gelanggang. Semua jalan darah penting di tubuh Hoa In Leong terancam di bawah serangannya, ini membuat si anak muda itu mau tak mau harus mengerahkan pelbagai macam ilmu tangguhnya untuk mempertahankan diri. Walaupun demikian, pemuda itu masih juga ketep terhebat dan tak mampu mempertahankan diri, dia terdesak berada di bawah angin. Syarat terpenting yang harus diperhatikan oleh jago-jago liha yang sedang bertempur adalah ketenangan serta pemusatan pikiran dan perhatian ke satu titik. Ketika Hoa In Leong masih bisa bertempur dengan memusatkan pikiran tadi, kedudukannya masih lumayan. Tapi setelah dilihatnya si Nona baju hitam itu terancam bahaya dan bukan tandingan kek kiantok, karenanya pedang pendek yang dipakainya itu disambit kembali kepada Nona itu agar Nona tadi bisa melawan dengan ketajaman senjatanya, justru karena perhatiannya bercabang, ia jadi kehilangan posisi yang menguntungkan, dan untuk sesaat tak mampu mengembalikan lagi posisinya yang tidak menguntungkan itu. Dwee Suyok memang masih muda, usianya baru belasan tapi kepandaian silat yang dimilikinya luar biasa sekali. Apalagi mukanya sekarang diliputi keketusan dan keseraman yang mencekam hati, seakan-akan gadis itu sudah lupa kalau Kewin Kau Chu telah berpesan untuk menangkap musuhnya dalam keadaan hidup. Baju putihnya sebentar bergerak ke kiri sebentar lagi bergerak ke kanan, semua serangan yang digunakan seolah-olah merupakan jurus mematikan yang mengerikan hati, ini membuat lawannya jadi semakin keteter bebat. Hoa In Leong sendiri, sekalipun posisinya sangat tidak menguntungkan. Namun kejadian itu tidak membuat hatinya jadi gugup. Memang keteguhan hati dan ketenangan adalah pokok utama yang diandalkan ayahnya untuk melepaskan diri dari kesulitan. Di hari-hari biasa dia pun selalu mendidik anak-anaknya untuk mengutamakan keteguhan hati. Oleh sebab itulah meskipun Hoa In Leong berada dalam posisi yang menyulitkan, namun sikapnya tetap tenang dan keteguhan hati betul-betul tercermin dari setiap gerak-geriknya. Sekarang ia tidak mengharapkan keuntungan tapi lebih mengutamakan keselamatan. Karena itu bila Bue Suyo ingin melukai pemuda itu dalam beberapa gebrakan saja jelas hal ini tak mungkin terjadi. Begitulah, kedua orang itu saling menyerang dengan gencarnya, dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat. Sekalipun terjadi perbedaan antara yang terdesak dan pihak yang menyerang namun untuk menentukan siapa menang siapa kalah masih merupakan suatu tanda tanya besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.